Tadi juga saya sedikit mendapatkan satu ilmu baru ya, ternyata memang Pak Chris itu kalau saya perhatikan dari dulu ya, saya mulai kenal beliau itu pertama kali ketemu itu di Jakarta pada saat itu. Dan waktu itu, wah ketika saya pertama kali bergabung saya belum tahu apa-apa ya teman-teman. Dan saya juga sedikit kulit-kulit ilmu beliau ternyata memang sangat luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman ya kalau mau tahu saya dulu juga ketika bergabung tadi saya sudah cerita ketika waktu masih sekolah. Dan saat ini saya kalau dihitung-hitung sudah sekitar 2 tahun di komunitasnya ini dan memang banyak sekali manfaat dan juga tentunya bukan hanya uang ya yang tadi yang saya dapatkan di komunitasnya ini. Seperti yang tadi mungkin Pak Pedri Goyodi paparkan di depan ya bahwa komunitasnya itu menyediakan berbagai macam kehidupan yang balancing life gitu ya. Jadi seperti misalnya saya dapatkan pertama dari finansial jelas tadi kan yang dibahas oleh Pak Pedri Goyodi kita bisa mempunyai basic income ya. Jadi bukan active income. Terus di sana juga saya juga mendapatkan yang pengembangan diri. Nah ini yang sangat penting teman-teman ya. Jadi pengembangan diri di sini yang saya dapatkan dulu saya mengikuti atus seminar yang dibawakan oleh Pak Candra Putra Negara yaitu seminar Yes I Can. Jadi seminar Yes I Can ini saya ikut bulan April 2018 ya kalau nggak salah. Nah saya 2018 itu memang baru banget gabung. Saya gabung bulan April 2018 dan Mei-nya saya langsung ikut seminar Yes I Can. Dan seminar Yes I Can itu saya seminar pertama kali saya seumur hidup gitu teman-teman ya. Jadi saya belum pernah ikut seminar. Jadi saya ini orangnya anti seminar. Ketika saya ikut Yes I Can. Wow gitu. Ini seminar yang sudah mengubah hidup saya. Bukan hanya hidup saya. Mungkin banyak sekali mentor-mentor yang sudah berhasil di komunitas Yes. Dan seminar Yes I Can itu memang hanya bisa diikuti satu kali seumur hidup saja teman-teman. Dan selain itu ya yang saya dapatkan juga ada dari traveling juga. Seperti saya pertama kali itu belum pernah ke luar negeri terus terang ya teman-teman. Jadi memang kalau ditanya naik pesawat aja juga belum pernah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum pernah naik pesawat. Boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Supaya kita bisa sharing sama-sama. Dan mungkin di sini juga kalau mungkin saya tadi Yes I Can itu bulan April. Eh sorry Yes I Can saya ikut bulan Mei 2018. Nah mungkin di sini kalau ada satu orang yang ingin sharing juga. Mungkin tadi Pak Chris sepertinya harus diundang lagi ini. Gimana? Oke. Oh baik teman-teman. Jadi di sini saya ada kabar bahwa yang kita tunggu-tunggu ya kan. Orang yang sangat spesial yang sangat kita tunggu-tunggu itu mentor kita semua. Founder Success Bipotetik yaitu Pak Chandra Putra Negara. Ternyata sudah standby ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman siapkan pikiran, motivasi dan juga pemaparan. Semoga dari sharing singkat beliau yang sangat mungkin kurang dari 10 menit ini bisa memasuki pikiran bawah sadar kalian. Kebetulan ini malam-malam jadi sangat bagus sekali untuk menyerap ilmu untuk masuk ke pikiran bawah sadar teman-teman sekalian ya. Oke mari kita undang Pak Chandra Putra Negara untuk masuk ke sini. Usia 12 tahun beliau baru saja mengenal dunia bisnis. Kemudian usia 17 beliau mandiri secara finansial TKK tidak minta uang dengan orang tua. Channel ini sudah ditonton ratusan negara. Kalau dulu saya berpikir tidak mungkin saya bisa berbicara di teman ratusan negara. Maka saya tidak perlu ada channel Success Bipotetik. Tapi karena saya percaya tidak ada yang tidak mungkin dan saya percaya tidak ada yang tidak bisa. Maka hari ini kita bisa menciptakan prestasi yang luar biasa dalam hidup kita. Saya ingin berpesan gini ya. Dalam hidup itu jangan terlalu serius. Kita bekerja keras. Tapi kita juga harus bisa beristirahat. Dan kita juga harus menikmati hasil bekerja keras kita. Itu penting sekali. Karena apa gunanya kita bekerja keras tapi kita tidak bisa menikmatinya. Jadi you must enjoy hard. You must play hard also. Supaya hidup anda itu seimbang. Balance. Anda jangan cuma menilai suksesnya dari materi. Dari Lamborghini. Dari Ferrari. Ya dari jet pribadi. Dari kehidupan hedonisme-hedonisme seperti itu. Tetapi apa artinya anda memiliki semua kemewaan itu. Tapi kalau anda tidak punya banyak waktu dengan keluarga anda. Pernah nggak anda terpikir untuk berani menjadi miliarder sebelum usia 30? Because a winners never play. And a winners never win. We are next. And the next. We are next. You are next. Karena kita sang juara. Sang juara. Sang juara. Next. Siapa teman terdekat anda akan menentukan cara berpikir anda lima tahun ke depan. Dan ternyata benar saya buktikan. Bahkan yang lebih ekstrimnya isi dompet anda tidak akan jauh berbeda dengan lima orang teman anda tersebut. Orang sukses itu selalu mereka belajar dari orang lain. Begitu juga kalau anda suatu hari sukses. Akan ada orang akan belajar dengan diri anda. Dan dia akan memperbaiki. Dia akan improvisasi. Kalau anda tidak terus adaptasi. Tidak terus belajar. Anda akan disalip oleh mereka. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Pasti hebat dan luar biasa. Oke malam hari ini senang sekali saya bisa hadir kembali. Dan sedikit bertukar pikiran dan sharing dengan anda semuanya. Para peserta webinar. Semangat sekali ya malam hari ini ya. Tak terasa sudah hampir dua jam. Tadi anda mendengarkan banyak sekali pengusaha-pengusaha muda yang bisa sharing. Dengan percaya diri di depan kamera. Itu membuktikan bahwa mereka bukan dilahirkan dari langsung bisa bicara di depan kamera. Tapi mereka ditempa proses yang membuktikan mereka. Akhirnya mereka bisa menjadi seperti kayak hari ini. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan banyak sekali pemaparan dari Pak Fedri Goyudi Pontianak. Kemudian juga kita tadi di MC oleh sama Pak Asep. Dan juga tadi ada Pak Adril. Ini membuktikan sesuatu yang sangat positif dan sangat menarik. Untuk kita bisa sharingkan pada malam hari ini. Oke, saya mungkin malam hari ini pengen sharing satu poin saja. Tidak banyak hal. Satu poin ini yang seringkali kita lupakan. Tapi poin ini itu sebetulnya dampaknya itu sangat besar bagi hidup kita. Yaitu apa? Ini dilakukan oleh semua orang sukses di muka bumi ini. Anda mungkin sudah sering mendengarkannya. Tetapi belum tentu anda sudah melakukannya. Karena perbedaan orang sukses sama orang gagal itu berdayanya memang di sini. Atau tidak usah ngomong orang gagal. Perbedaan orang sukses sama orang yang rata-rata dan hidupnya tidak ada perubahan. Itu perbedaannya di sini. Yaitu satu kalimat. Konsisten. Nah, bicara soal konsisten, saya sudah berada di industri ini hampir 21 tahun menuju on the way ke 22 tahun. Industri ini berdiri pada tahun 1999 awal. Kami bersama 10 orang mendirikan usaha ini. Dan sekarang kemarin salah satu pendiri kami, co-founder kami, Bapak Albert Rawan Sembiring itu usianya 81 tahun. Bayangkan dia memulai usaha ini itu dari usia 60. Beliau seorang pensiunan dari BUMN Pertamina. Beliau galau setelah pensiun harus ngapain. Tapi akhirnya beliau menjadi salah satu co-founder kita. Dan sekarang beliau berusia 81 tahun dalam keadaan yang masih sehat. Itu suatu hal yang sangat positif yang kita bisa perhatikan bahwa bisnis ini juga bisa dijalankan pensiunan. Tadi Anda melihat banyak sekali generasi muda yang presentasi, testimoni. Itu membuktikan juga bisnis ini lintas generasi. Dari usia 80 tahun sampai usia 20-an pun bisa menjalankan usaha ini. Ini membuktikan bahwa usaha ini itu dijalankan oleh orang yang rentang waktunya 60 tahun. Pertanyaan saya sekarang satu. Kok bisa? Jawabannya karena konsisten. Bicara soal konsisten, kalimat ini itu mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Selama 21 tahun, anything can happen. Anda bisa bayangkan seorang bayi yang baru lahir sekarang sudah mahasiswa. Ya, 21 tahun. Banyak di sini yang usianya belum 21, saya tahu. Anda tahu, Anda belum lahir, bisnis ini sudah berdiri. Dan kami konsisten. Nah, itu kata kuncinya. Kami konsisten. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, Apakah Anda sekonsisten kami? Bisnis ini tentu sangat berbeda dengan 21 tahun yang lalu. 21 tahun lalu tidak ada webinar. Youtube belum berdiri. Ya, with WhatsApp, WA juga belum ada. Tetapi, bisnis ini mengikuti perkembangan zaman. Karena zaman terus berubah, kami juga pun ikut beradaptasi dengan perkembangan zaman. Banyak produk yang 21 tahun yang lalu sudah ada, hari ini pun produknya sudah tidak ada. Tapi kami terus berinovasi. Sama seperti kalau kita bicara General Electric. GE. Apa itu GE? GE itu adalah perusahaan yang didirikan oleh Thomas Alva Edison. Awalnya itu namanya elektrik. Ada lampunya. Tapi sekarang GE sudah berubah menjadi perusahaan keuangan. Bisa Anda bayangkan. Berarti apa? Berarti itu yang namanya konsisten. Mereka terus beradaptasi. Kita juga lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan. Yang juga berdiri. Saya baru tahu sekarang laptop saja. Laptop itu dulu ada laptop namanya Toshiba. Tapi sekarang Toshiba memilih untuk fokus di produk elektronik lainnya. Seperti kayak kulkas atau televisi dan sebagainya. Tapi dulu ada laptop merek Toshiba. Sekarang laptop merek Toshiba sudah tidak ada. Dan sekarang akhirnya digantikan oleh merek Asus. Nah itu membuktikan bahwa bisnis itu akan tergurus oleh zaman. Tapi kami tetap bertahan. Nah itu karena kami namanya konsisten. Dan perusahaan kami bernama KK. KK itu artinya Kangsen Genco. Itu artinya apa? Perusahaan yang berfokus itu berasal dari bahasa Jepang. Berfokus kepada health and beauty. Kangsen itu artinya cantik. Kenco itu artinya sehat. Cantik dan sehat. Makanya produk kami seputar kecantikan dan kesehatan. Kami termasuk market leader untuk produk kesehatan dan kecantikan. Kami terus berinovasi. Dan sekarang produk kesehatan kami mengalami booming yang luar biasa di saat pandemi corona. Pandemi corona tidak pernah akan berakhir. Meskipun pemerintah sudah memutuskan hari ini tidak akan lagi mengumumkan jumlah corona. Karena sudah bosan 4 bulan juru bicara presiden mengumumkan terus. Dan hari ini dipensiunkan secara resmi. Karena pertumbuhan corona tidak pernah akan berakhir. Corona tidak pernah akan hilang sampai akhir jaman. Sampai kapanpun tidak pernah akan hilang. Sekarang yang terpenting bagaimana kita menjaga imun kita. Kita menjaga kesehatan kita. Kita membuat diri kita tetap sehat dalam kondisi apapun. Dan itu hanya tergantung dari mindset kita, pola pikir kita yang positif. Kemudian pola kesehatan kita, vitamin yang kita konsumsi. Itu akan sangat menentukan kesehatan kita. Dan kami terus bertahan selama 21 tahun secara konsisten. Nah, itu saja pesan saya malam hari ini. Singkat, jelas, tapi semoga bisa memberikan anda sebuah wawasan. Anda kalau mau coba-coba usaha baru, silahkan. Tapi percaya sama saya, capek kalau melawan raksasa. Lebih baik kita berpartner. Saya cuma punya satu tips. Kalau ada seekor singa, singa itu jangan dilawan. Kamu akan dicakar sampai mati. Ya, kamu melawan singa, repot. Yang benar, singa itu dilus-lus. Dia akan menjaga kamu melewati hutan belantara yang luas. Semua hewan buas akan takut sama kamu. Karena apa? Di belakang kamu ada seekor singa yang hebat. Siapa itu singa itu? Singa itu adalah perusahaan level 5. Tidak lama lagi KG Indonesia. Anda mending berpartner bersama kami. Biar singa itu yang menjaga kalian. Kalian konsisten. Tapi kalau kalian punya seekor singa di belakang dan tetap kalian tidak berhasil. Sekali lagi bukan masalah singanya. Tapi kamunya aja yang bermasalah. Kalau di belakang di backup singa aja, kamu tetap tidak berhasil. Apalagi kamu mau melawan singa itu sendiri. Ya, I don't know sih. Sekian pesan saya. Terima kasih. Selamat malam. Salam hebat. Luar biasa. Sampai jumpa di Care Meeting. Hari Jumat nanti. Thank you, Pak Asep. Thank you kepada Pak Chandra. Sangat luar biasa pemaparannya. Jadi, buat teman-teman, ya kan. Mungkin sekian aja webinar malam hari ini. Sangat luar biasa sekali. Saya pun menyerap banyak sekali ilmu dan motivasi yang baru. Ya, jadi di sini untuk teman-teman yang bingung. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Gimana ini, gimana itu. Silahkan langsung kontak kepada pengundangnya. Nah, dan tadi saya juga singgung sedikit bahwa kalau teman-teman mau tahu benar-benar bagaimana Pak Chandra dulu membangun bisnis CK Indonesia ini dari tahun 1999, ada lengkap di dalam buku ini. Tentunya juga bonusnya akan langsung mendapatkan CD dan ada tanah tangan di dalamnya, ya. Buat teman-teman yang mencari buku ini di toko buku manapun sudah tidak dijual. Hanya dijual oleh pengundang dan mentor Anda. Silahkan kontak langsung segera. Sekian mungkin penjelasan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan kita akan bertemu lagi di webinar selanjutnya. See you. Be the best. Go crown, go on percent. Yeah.